Intro Heropikuk kendaraan yang berlalu lalang di perempatan jalan antara jalan negara dan jalan ekspertamina Tepatnya di desa Simpang Empat Jawetan Kecamatan Dusun Timur membuat kecamatan maksud kami membuat ketidaknyamanan pemakai jalan negara kendaraan umum baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas Pasalnya banyaknya kendaraan perusahaan tambang dan perusahaan sawit yang melintas di jalan negara tanpa dipandu petugas keamanan jalan alias T-Pegman Sehingga armada angkutan perusahaan semau dan sesuka hati melewati jalan perempatan tanpa memperhatikan pengguna jalan negara yang lebih utama didahulukan Kondisi tersebut dipermanalagi dengan rusaknya jalan negara berlombang tergenang air dan tidak ada yang bertanggung jawab Kepala Desa Jawetan Marinus kepada Jurnal TV mengatakan perlu adanya pengamanan jalur di perampatan jalan Simpang Empat Jawetan Berkaitan dengan itu, Kepala Desa Jawetan Marinus sudah mengundang perusahaan-perusahaan yang beraktifitas antara jalan negara dan jalan ekspertamina untuk duduk bersama dalam hal menentukan petugas pengamanan jalur Dari hasil rapat tersebut sudah dilaporkan kepada PJ Bupati Barito Timur namun sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan respon Begitu pula dengan kerusakan jalan, semuanya sudah disampaikan baik dengan perusahaan maupun dinas terkait Lebih lanjut kita simak apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Marinus berikut ini Kemarin itu memang kita punya inisiatif bahwa mengundang perusahaan Kami pertama akan membuat surat ke perusahaan untuk meminta bahwa di perampatan jalan ini harus ada peng jalur Artinya 2 siang, 2 malam Nah ternyata memang perusahaan tidak mengadakan itu karena beberapa alasan Pertama alasannya bukan cuma satu perusahaan yang lewat Ada beberapa perusahaan yang lewat Mulai batu bara berapa Kemudian sawit berapa lewat Nah umum juga bagaimana Nah jadi kami lewat Kami hanya maintenance Bilangnya Maintenance jalannya Nah saya pikir kan Bilang bahwa melihat dengan keadaan kondisi Di perempatan jalan itu Pernama jalannya rusak Nah kedua itu padat Entah itu pagi atau sore itu padat Sangat luar biasa Nah itu yang maksud kita kemarin memang harus ada pam jalur Nah itu ketika saya buat surat penawaran Untuk pengadaan pam jalur Saya dikomencari oleh Piji Bupati Saya kan buat surat penawaran ke perusahaan Lalu ke perusahaan batu bara Ke perusahaan sawit Saya buat semua Supaya nanti duduk ketu meja Untuk merumuskan Kira-kira siapa nanti yang Orang ditentukan untuk pam jalur itu Misalnya desa yang mengelola Melalui Bumbes boleh Nah itu Nah tahu-tahu Saya buat penawaran itu Langsung di Entah siapa yang ngasih ke Bupati Langsung di posting Bupati Langsung sampai hari ini Tidak ada respon Maksud saya itu Kalau itu sudah sampai ke Bupati Bupatinya siap memanggil Nah perusahaan Memanggil Kemudian kita yang selaku Punya wilayah Yang bertepatan dengan Apa namanya Jalan perampatannya di desa kita yang rusak Nah kita mau duduk ketu meja Untuk membicarakan hal ini Nah kalau tidak ada kebijakan seperti itu Saya yakin bahwa sampai Kebupati Bantuti Miru ini berhenti Ibarat jadi kebupaten Itu tidak akan bisa selesai Kalau memang tidak ada Apa namanya Dari Pimpinan Yang bisa memberi kebijakan Itu yang pertama Yang kedua Memang ada jalan negara Yang dilalui Nah jalan negara yang dilalui Ini kan kemarin Sudah kita Usul Ke kebupaten Nah kebupaten akan Mengusul ke Balai Di Jakarta Nah persoalan itu kan Mungkin tahun 2025 Untuk pembadaan hal itu Hari ini juga kita juga bingung Melihat Kondisi jalan Sepertinya Semakin parah Nah maksud saya itu Kalau perusahaan Masih dia bisa maintain Ke jalan-jalan perusahaan itu Tapi Yang jalan negara yang hampir putus ini Masih belum ada penanganan Nah harapan saya Artinya Dua minggu ke depan ini Artinya di Sembawah 4 Ini Khusus jalan negara ini Cepat penanganannya Kalau-kalau Artinya Kebupaten bisa Memberi Cepat Penanganannya Supaya nanti Jangan ada yang Korban Atau ada yang Jatuh Dari Barito Timur Haji Suryansah Ahmad Farisali Melaporkan